musik musik OXFASION SERIES BY OXFAR woooooooo kata minus minusnya pokoknya selalu win banget rasanya Wanda pulang-pulang mau langsung langsungnya Wanda sekarang kemisan gak? ya gua kemisan dari dulu kenapa tapi ada yang baru lagi oh kenapa tuh? CENGOTAN oh wait itu CENGOTAN sekarang yo what's up guys, balik lagi dengan gua SkaneChan oke kali ini datang sebuah ini adalah liquid yang gosip-gosipnya ini adalah liquid buatan Cina tapi ternyata setelah di oh selidiki ternyata ini buatan berbuat Indonesia maka itu ini dia serius wah ini matte Indonesia oke jadi kita kedatangan OXFASION SERIES BY OXFAR woooooo jadi ini adalah liquidnya si OXFAR yang kemaren sempet jadi jadi kayak perbincangan kalau mereka ngiranya ini buatannya dari sono ternyata ini buatan orang Indonesia beri orang Indonesia ya dan juga pabriknya sama Indonesia juga oke saya langsung akan bongkar aja ini seset woooooooo ini kita kedatangan ice cream series ya temennya jadi OXFASION ini punya series namanya ice cream series ya emang ice cream? emang ada creamnya? ini ada ice cream satu doang ice series maksudnya oke disini dia ada 6 buah rasa ya ada ice leci terus ada apa nih guava strawberry ice cream ice watermelon sama sour soap sour soap atau apa? sirsak oke dan disini juga ada level-levelnya dari liquidnya ya yang fruity itu ya ada dinginnya itu level 4 terus manisnya level 3 aromanya level 4 namanya yang creamy berarti yang ini ya yang strawberry ya dinginnya level 2 sweetnya level 3 aromanya level 4 nanti kalau misalnya yang gak terlalu dingin berarti yang ice cream strawberry oke ya dulunya jadi ini 30 ml ya untuk botolnya ini dan untuk PG-PG nya 60-40 lho 60-40 lho 60-40 lho cek dulu kita cek dulu oke jadi ini kita gak tau ya ini di kotaknya mohon maaf ini gak ada PG-PG nya ya nah ini disininya tertulisnya 60-40 lho kita gak tau ya iya ini kayaknya kalau dibilang ini saltik ya bahasanya 50-50 lho ya iya betul jadi gak mungkin 60-40 lho nanti kita tes aja oke nah disini juga lebih jelasnya ada juga jadi ada tingkat kedinginannya iya manisnya dan aromanya juga ada di setiap botolnya tentunya oh berarti aromanya juga ada levelnya iya nah ini lho diproduksi oleh PT Futur Cloud Indonesia iya ini ya tentunya dan juga ini Best Combo with X Slim Series berarti ini lebih enak kalau pakai pokoknya Slim Series lho ya ada Slim Pro Slim Go Slim Esky ya pokoknya semua varian Slim dia cocok oke dari kadi kita ngomongnya dari kadi oh ya ngomongnya S Series ya udah terserahku disini terserahnya Fruity Series eh siapa yang ngomong es krim siapa iya kan tadi Ice oh iya dan tadi Fruity Series sama ada Creamy Series ya tapi 2D nya tetep dingin cuman kenapa judul Ice mungkin nuangan saya dingin iya kan iya gitu ya tentunya iya ini 30 ml dan TH nya di 30 mg juga oke wesh ya coba kita bongkar dulu salah satunya coba buka yang leci gue buka yang strawberry ya nih untuk botolnya kayaknya desainnya gak terlalu beda cuman beda di font-fontnya aja ya tapi untuk desain template nya tetep sama ya iya dan dia sudah bercukai ya namunnya wesh ya coba kita bongkar dulu yang old passion ice cream strawberry lu buka yang mana? leci ice leci ya ice leci leci dulu kalau yang strawberry ice cream strawberry ini gak kecium dinginnya kalau itu kecium gak dinginnya? kalau enggak cuman leci nya aja kalau gue ini keciumnya leci nya aja leci nya aja oke kalau ini kecium sama guys ini kayak ice cream strawberry kayak yang adem-adem aja gitu loh gak yang mengejutkan ada ice-ice sensasi dingin gak? gak ada ini gue ngerasanya ya kayak sirup ABC yang leci tapi kalau sirup ABC leci kan walaupun aroma leci ya kayak kita udah bisa kecium ada sirup nih kalau ini kayak ada sensasi buah leci mateng oh ada tapi tetep sirup leci ini tapi ada keceng tapi lebih seger aja yang ice cream strawberry baunya ice cream strawberry banget tapi gak ada bau-bau dinginnya juga ya kayak bau liquid creamy ya malah iya kan? oh kalau gue disini ice cream strawberry udah ada kecium dingin-dingin emang ada keciumnya kalau diendus endus coba deh endus-endus kayaknya iya iya kalau disini gak ya bener ya nuansa sirup leci-nya tuh kenceng banget kalau dicium biasa aja gak ada dinginnya tapi kalau kalau udah dikembang di sini di di iya oh itu udah gak ada kerutannya wanda emang ada kerutannya selama ini lu jangan bikin isu ntar kayaknya gue di ini di operasi atau enggak di Rinoplas iya kan gak harus operasi iya tanem susuk bisa susuk ya kan eh susuk itu menarik seseorang daya tarik kalau mengubah men-shaping itu kan di ini oh bukan susuk bukan apa di ciwi-ciwi jaman sekarang di tanem beneng terus apa lagi gak tau gue masuk paku bumi eh gue enggak ya gue boleh nih eh lu pelintir-pelintir ya hidung gue nih susuk paku bumi hilang udah sih gue buka yang es gue apa coba 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 bongkat dulu hmm hmm kalau yang guava ini kayak apa ya kayak jus jambu apa jungle juice itu loh atau buah kita gitu ya bawahnya mirip-mirip gitu ya kalau gue ini si watermelon watermelon gue ngerasanya kayak minuman ya ini minuman minuman apa minuman yang kayak jus ya jus atau yang semacam jungle juice cuman kan jungle juice gak ada rasa semangka semangka cuman modelnya kayak yang jus-jus cair begitu yang kemasan berarti jus semangka jus semangka oke kita buka yang sursuk atau sirsak kan telurnya coba hmm yang sirsak ini mirip kayak buah aslinya ada kayak sepet-sepet buah sirsaknya terus ada esem-esem gitu loh kalau yang guava gue setuju sama lu dia tuh kayak jungle juice iya kayak jangan ga jus kental gitu ya ini kalau yang watermelon seger ya iya kayak es di caca-caca sama semangka itu loh ooooh es India ya es di kobokan-kabokan es India es berindapan yang tak 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 ngaduk-ngaduknya gak pakai ini maksud lu liquid-an kok maksud lu maksud lu judul lu kan emang sebelum ada di Indonesia es kobokan semangka itu maksudnya offerman karet watermelon kalau di kok orang abis kobokan udah berjadi bukan maksudnya itu kan sebelum viral di Indonesia kita tahu iya di India duluan yang viral ooooh yang bikin viral karena di kobok pakai tangan emang semangka kan semangka iya kalau di Indonesia semangkanya semangka bener di potongan kalau itu semangka di bejek-bejek ini lagi nyapu sendiri gue nyapu sendiri ya gue juga tanya-tanya bingung kan lu soalnya udah ngomong es kobokan lagi nyapu sendiri yang ngeklaim es kobokan itu kan orang Indonesia karena melihat cara pembuatannya masih ditergesin ya hahaha kayaknya ini bakalan jadi kita cobain aja ya watermelon ya kita cobain tiga lah ya dari lima ini tadinya suruh nyobain semua ya kayaknya pegel semuanya ya pedul eh pendingan salah satu kayak ini watermelon satu iya strawberry satu ya iya satu lagi ya pak peserah mau yang mana ini yang asem antara soursoft sama guava ya ya pending kita yang mana soursoft aja ya boleh ya sirsak ya oke fix ya jadi kita nyobainnya yang ice cream strawberry ice watermelon sama ice soursoft sirsak oke dan kita akan coba menggunakan Slim Pro 2 ya namanya ini adalah Slim Pro yang terbaru jadi kita akan menggunakan cartridge nya yang 0.6 ya ini karena dikasih 0.6 yaudah kita ya kita coba yang 0.6 yaudah 5 sampai 10 menit tidak menyerap dengan sempurna oke weh ya kita akan cobain aja ini gua pakenya yang ice watermelon ya iya kalau gua yang ice cream strawberry oke kita coba tes ya Oxfasion by Oxfair ini ya kita tes Bismillahirrahmanirrahim takut jangan sampai susu keluar eh tenang hmm ini dia hmm 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 ini salah cartridge kayaknya ya kita pakai 0.6 hmm 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 eh TH nya tuh jadi lebih berasa gitu kalau menurut lu lebih berasa tingin apa TH nya? kalau menurut gua lu kata pakai ice cream strawberry ya? iya tapi ini TH nya juga ini loh ice cream strawberry dinginnya cuma level 2 iya iya lebih ke TH ya? lebih ke TH ini ini gua udah TH nya kencang yang dinginnya juga level 4 ya, kita tes lagi ya tapi untuk ukuran kategori ice cream, menurut gua ini dinginnya agak naik sedikit sih ya ya emang beda sama fruity, cuman kategori liquid ice cream tuh ini lumayan dingin, cukup dingin menurut gua oke, jadi untuk ini lah gimana, ini gua mau jelasin dulu yang watermelon ya temennya oke, untuk yang watermelon, ini kayak sebuah, tapi cacahan semangka gitu ya jadi semangkanya dicacah-cacah, plus sampai kena ke putih-putihnya gitu loh emang oh iya iya, yang bagian bawahnya itu ya ya, bawahnya kan ada putih-putihnya gitu ya nah ini cacahannya tuh kayak gitu ya temennya, jadi kalau menurut gua ini bukan jus watermelon, tapi lebih ke kayak es buah dan semangkanya dicacah-cacah gitu ya emangnya nah oke, kalau lu gimana? kalau yang ice cream strawberry-nya? kalau gua ngerasa ini emang indelnya? ice cream strawberry-nya tuh karakter ice cream yang ice cream ya, ice cream strawberry cuman ini sensasinya kayak kalau ice cream yang strawberry yang pada umumnya tuh yang biasa lu makan yang merek di Indomaret gitu, itu kan lebih manis nah ini tuh gak terlalu manis tapi untuk karakter rasanya dari strawberry-nya, penciumannya semua sama ooooh, kayak wolf berarti? kayak wolf atau campina ooooh, berarti rasanya lebih creamy si strawberry-nya ya berarti ya? iya ada vanilla-vanilanya gak? vanilla-vanilanya sebenernya apa cuma strawberry-nya? ini tuh kayak, bukan yang 2 varian vanilla dan strawberry, ini yang strawberry-nya aja nah, waktu itu ice cream strawberry terus dinginnya juga di awal udah berasa ya? berarti kayak lu bener-bener makan ice cream strawberry lah ya? ice cream strawberry oke, kalau gua ini fix kayak sop buah, ini bener-bener kayak semangka seker gitu loh tapi ini sop buahnya gak dikasih sirop lagi ya? iya jadi semua airnya semua itu dari semangkanya, Wanda jadi semangka yang dicaca-caca sampai putih-putihnya, nah itu ditambahin es batu aja gitu jadi gak sama, kan biasanya kalau sop buah kan dikasih sirop lagi, kan? kalau ini gak dikasih sirop lagi oh iya, buah aja ya? buahnya aja tapi bisa masuk kategori jus semangka gak sih? gak bisa, karena karena lu berasa sensasi potongan semangkanya ya? iya, teksturnya ada jadi tekstur watermelon-nya tuh ada sih, semangkanya tuh kayak, iya ada teksturnya gitu kayak masih lu, ini ya? kasar gitu, iya, jadi bukan yang halus, kalau jus kan udah disaring gitu iya, kalau ini masih ada teksturnya ya oke itu yang strawberry, sekarang coba exhale-nya Wanda kalau menurut gua ini inhale ke exhale-nya gak jauh beda guys, jadi teksturnya masih sama, cuma ada perbedaan di manisnya jadi pas inhale-nya, manisnya misalnya antresop dan medium ya, begitu di exhale, ini manisnya jadi medium, jadi ada perbedaan manis aja, kalau misalnya lu pas pertama makan si semangkanya itu, misalnya kuahnya dulu ya, terus ada potongan-potongan putih-putih dari semangkanya, nah pas exhale, ini pas dapet semangka yang merahnya banget tau gak lu? oh iya ya, yang airnya gitu jadi perasa semangkanya itu lebih boldnya di exhale-nya gitu nah kalau lu gimana? kalau gua ini ngerasain exhale-nya tuh dia ada ini tau gak? jadi berubah ada merek es krim yang tau kan es krim yang di cup, tapi di atasnya tuh ada kayak sleigh-nya gitu tau kan? ada cream-nya, whipped cream? bukan whipped cream, sleigh yang bening, glam, 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 glam yang kayak gitu, nah gua ngerasain itu exhale-nya tuh ada keluar si sleigh-seigh-nya itu oke oke, adek ngasem gitu ya oke, berarti, dikasih s-raigh-seigh-seigh-seigh dikasih s-raigh-seigh-siigh lagi yaa, okey ya, untuk chew-seigh-seigh seperti itu Jadi, memang ada perubahan rasa di situ ya Jadi kalau- Gentlemunya pasti ada yang ini udah dibikin satu layer yang dari ini ke chew-seigh-nya tutup sama tapi dibikin pada olm-seigh-nya ada layarnya lagi dalamnya Oke, kalau untuk arti-seigh-nya coba ya kalau di gua aftertaste nya kayak kalian habis makan semangka gitu loh kalau kalian habis makan semangka kan aftertaste nya kayak ada kena putih-putihnya atau nggak dulu ya nah kayak gitu ya temennya jadi aftertaste nya kayak kalian habis makan satu buah semangka itu yang segitiga itu ya temennya kalau lu gimana kalau gua aftertest nya ini lebih ke susunya sih ngeluarnya strawberry nya tadi eee excel nah terus eee excel strawberry sama yang slice strawberry gitu nah aftertest nya tuh dia kayak udah susu aja es krim kan ya komposisinya susu nah dia tuh kayak berasa susu-susu strawberry gitu oh gitu ya temennya jadi emang nasi yang asem selainya itu gue udah nggak ngerasain berarti dari ini sampai aftertest lu ngerasain kalau liquid ini emang creamy ya creamy dingin berarti ya oke berarti emang emang beda ya gua memang jatohnya ini fruity banget lah intinya seger buah lah gitu ya nah kalau di Wanda ini bener-bener kayak creamy ya creamy dingin oke nah ini tuh dinginnya ya dia tuh walaupun creamy masih dingin tetap konsisten gitu oh nggak yang menurun berarti dari ini sampai aftertest dinginnya sama 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 oke sama berarti kayak ini ya temennya ini tapi kalau ini ya yang watermelonnya dinginnya tuh cuman di awal banget jadi awalnya tadi kan gua kaget ya tapi setelah dua kali puff ini kayak dinginnya tuh menyesuaikan tenggorokan lu gitu loh jadi kayak lebih nyaman aja gitu loh nggak sedingin yang dari awal lah gitu ada penurunan kalau lu dari awal kalau gue sebenernya sih dari awal sampai exhale sama aftertestnya sedikit lah penurunan sedikit lah ya berarti dia konsisten dari inhale sampai exhale ya dinginnya ya kalau gua ada penurunan ya jadi inhalenya abisnya di exhale dia udah ada penurunan gitu begitu begitu aftertest dinginnya juga agak keredus lagi lah gitu ya temennya oke nah kalau menurut lu untuk tingkat kemanisannya gimana? ini tingkat kemanisannya menurut gua antara soft dan medium antara soft dan medium oke gua juga sama yang antara soft dan medium nggak terlalu manis ya tapi kita nggak tau kalau di pot lain ya ini di box-box lagi mungkin kalian arendingnya di catrice ini ya jadi emang komposisinya tuh kayak pas gitu loh jadi nggak yang terlalu manis yang terlalu manis atau apa terus dinginnya juga tadi kan awalnya doang tapi lama-lama kebiasaan gitu-gitu ya nah untuk TH nya gimana? TH nya menurut gua antara soft dan medium kalau gua awalnya medium ya TH nya jadi menurut gua ini dingin sama TH nya lebih kencang TH nya ya kalau menurut gue, jadi awalnya itu medium, tapi setelah beberapa kali puff dia landai antar soft dan medium, tapi tetap TH nya dari sampai sekarang pun berasa gitu loh, jadi dari pertama kali puff sampai beberapa kali nge-fap, TH nya masih stay segitu-segitu aja nah yang belum berbedakan adalah dinginnya nggak ada penurunan gitu ya, oke nah ini kan tinggal satu nih ya, yang sirsat ya kita kalau yang sirsat kita review berdua aja ya, oke nah setelah ini, kalau menurut lo liquidnya ini wet atau dry? kalau ini sih jatohnya dry ya, dia tuh nggak yang lama gitu, nggak ninggal lama di mulut nah kalau gue, ini karena gue pakenya yang ice watermelon nya, ini kategorinya wet ya, jadi ini basah mungkin karena, lo kan pake yang creamy, gue pake yang fruity nya, jadi yang gue itu lebih wet lah lebih basah lah di mulut gitu ya temennya, oke sekarang kita akan coba yang sour soap nya ya temennya, oke buat dulu ya, kita tes, bismillah yang mana-teman hmmmm, emang tipikal ya liquidnya mereka tuh awalnya dinginnya lumayan guys, tapi setelah beberapa kali kayak ada pelandainya gitu ya temennya, oke kita tes lagi ya temennya kayak lo minum sirup sirsat sih ya tapi sepetnya lebih berasa disini ya ada sepet-sepetnya ini gua beda ya sama gua cium kalau gua cium ini gua ngerasanya kayak ini tuh kayak sirup kalau sirup yang gua pernah coba kayak contoh yang ABC sirsat gitu-gitu itu tuh nggak terlalu dia tuh ya komposisi apa kayak manis ini kalau ini dia tuh lebih kayak ada tambahan sensasi buah aslinya iya makanya kan gua bilang tadi kayak ini kayak jungle juice sih jatuhnya maksudnya ini buahnya itu sepetnya tuh kayak buah aslinya gitu loh kalau misalnya jus kan lebih ke manisnya nah ini kan sepet sih buahnya kayak lo makan sirsat makanya ada sepet-sepetnya nah itu rasanya kayak gitu ya jadi ada sepetnya, ada semnya, terus ada manisnya gitu kan ya bener nggak? ya jadi ini kayak sensasi makan buah aslinya kalau menurut gua jadi dari serabut-serabutnya aja tuh berasa ya ada tekstur-teksturnya gitu kan kalau lo makan.. gua ngerasain teksturnya gitu kalau lo makan sirsat buah aslinya kan agak alat gitu iya iya betul dia tuh kayak ngempes, kelasnya kayak ngapas gitu kan iya iya kayak agak alat serat-seratnya gitu kan nah disini tuh ada guys betul ya kan ada kayak serat-seratnya gitu terus ada asemnya, nah untuk di Ines atau Excel dia tuh konsisten loh umur gua nah gua ngerasain sensasi asem-asem ada kayak karakter sirsatnya yang tua atau muda ya masuk yang masih ada peit-peitnya gitu loh ya itu mau matang biasanya jadi mau matang biasanya ada gigi-gitunya tuh dari Ines sampai Excel sama kan? sama sama ya temennya jadi ini umur gua untuk yang sirsat ya ini bener-bener kayak kalian makan buah aslin gitu betul kayak es sirsat kan lagi ada kan tuh ya oh iya es sirsat cengkara itu jualan wooo es sirsat yang kap itu ya ya dikahap ya dikahap lah itu kan dia biasanya ada buah-buahnya gitu iya iya dan itu kayaknya dia gak pakai sirup lagi jadi kayak es sirsat terus dimasukin ke tempat terus kasih air kan dia terketah gitu kan biasanya kalo yang lu bilang yang es-es yang banyak tuh yang lagi pada dijual itu biasanya ini pakai susu tambahan, nah kalo ini enggak ya emang itu enggak iya ini enggak es sirsat juga enggak enggak pakai susu gua pernah coba enggak ya kan tinggal bilang mau pakai susu atau enggak ih yang udah diadonin ada yang pakai susu enggak gua beli pakai susu ya berarti beda lah berarti daerah lu beda lah di kita semua gak pakai susu ya kan wah itu makanya gua bilang ini es sirsat itu ya itu sirsat terus dikasih air karena dia kan ada kayak lendir-lendir gitu iya nah itu yang jadi rasanya itu jadi kayak sirop wanda iya iya kan es sirsat itu bener-bener kalau gua ngerasain ini emang sirsat asli tapi dia tuh tetep ada bodi si sirup sirsatnya kalo gue itu es sirsat iya 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 si sirsaknya tuh, iya, si sirsaknya tuh, teksturnya tuh ada, sama kayak yang watermelon, watermelon juga nih, lu cobainnya yang tadi sirsak udah, nih, cobainnya watermelon, lu kayak ngerasain kayak lu makan kayak ada tekstur si semangka-semangkanya gitu loh, kerennya sekerennya saya itu ada, ya kan tuh kan, ada kayak putih-putihnya, kerennya sekerennya saya ada bijinya sedikit, kalau gue, pertama inhale, dapetnya tuh semangka yang berberu merah dulu, iya, nah, kayak menurut gue memang si Oxfasion ini membuat liquid memang berdasarkan buah aslinya, tapi iya loh, bener-bener kayak buah ya, semangkanya, kita tuh kalau cium kayak ya, kayak yang pada biasa kita review, pada umumnya ya, liquid fruity, semangka, dan sirsak, tapi ini tuh, gue ngerasainnya dia tuh, ada apa, teksturnya, maksudnya kayak lu makan semangka yang dicacah, ya kan, lu kena semangka ada putihnya, iya, terus begitu di x-nya lu kayak kena si semangka merahnya banget gitu, jadi lebih manis di x-nya, oh betul, tapi gue ngerasainnya, kalau gue ngerasain ya, lebih dominan yang semangka merahnya, merahnya, memang ada lebih banyak, tapi tetap masih ada putih-putihnya, kan biasanya kalau orang jualan kan nggak mau rugi, nggak mau rugi, kasih putih-putihnya biar banyak gitu ya, oke, jadi seperti itu ya, ini bener-bener kiblatnya adalah dua aslinya, es krimnya pun tadi gue cobain, kayak bener-bener kayak es krim gitu ya, jadi kalau kalian pengen nyobain, misalnya kalian udah pakai Oxfa ya, terus kalian pengen nyobain liquid-nya yang kawin sama si Catrice-nya gitu ya, betul, nah kalian bisa menggunakan si Oxface-nya ini ya, oke, jadi seperti itu ya temennya, nah kalau menurut lo, ini kayak gini cocoknya apa nih masuknya, beverage tuh, ini cocoknya, ya dessert, dessert juga, minuman juga ya, bisa jadi kayak lu makan buah gitu loh, jadi ini ada dua tipe, betul, gue juga ngerasain, kan minuman yang kayak di cafe-cafe juga pasti kan ada yang, atasnya pakai potongan buah, kayak gitu, ada itu yang 5 ribu yang tadi lu bilang kan sirsak, eh sirsak, pakai ini sirsak, emang lu pernah beli? pernah gue? gimana? di ini, di bilir jalan, Jakarta kiblat? banyak 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 eh, enggak, dia seakan-akan pernah gitu, beli soan gitu, eh gue pernah ya makan ini, nih yang semangka viral ini juga, gue pernah waktu bulan puasa lalu gue nyobain ini, yaitu ya, semangka yang dicacah-cacahnya kayak es buah semangka aku beli di pinggir jalan gue pas puasa doang kayak gini-gini kan nggak ada yang jualan ada, di bkd banyak, bkd juga banyak di bkd juga ada ya, Bintaro ada nih, di bkd ada di Jakarta kiblat juga banyak ya, iya, di Jakarta kiblat juga banyak wajah, Jakarta kiblat mana sih? makan buah kan bisa sebelum makan, setelah makan, terus pas sakit orang diet tuh biasanya breakfastnya buah, makan malam, dinner, kalau misalnya nggak boleh makan nasi diganti dengan buah biar nggak kemuk, terus kalau breakfast kan ada di hotel-hotel tuh buah-buahan, padahal familiar kan sama buah-buahan gitu apalagi semangka itu selalu ada lho, semangka itu ya, itu dia bisa menyelinap dimana aja lho hajatan, kawinan, tahlilan, syukuran, otak, akikah, arisan, semangka itu ada dimana-mana makanya itu, Indonesia itu kalau begitu ada liquid semangka, itu tuh gairahnya lebih karena mereka tahu rasanya gitu ya ketimbang, tapi kadang ada orang kalau yang buat semangka ya bukan liquidnya nggak cocok sama semangka, sakit perut, kalau kan nggak boleh, kalau yang orang diare makan semangka nggak boleh emang nggak boleh ya? kenapa? ya makin airnya terlalu banyak, makin mendorong aja oh gitu, jadi segala situasinya ya, liquid ini ya cocoknya, kalau ngomong kopi ngete cocok ya? kopi ngete menurut gua, ini cocok sih, kayak teh dingin, untuk kopi dingin cocok kalau panas cocok nggak? kalau panas menurut gua kayak americano kali ya, kalau kopi susu agak kurang nggak sih? gila, ngomongnya americano ya, tapi kopi ada kapal api, kopi luwak, habisit sekarang ini, kapal api dingin pernah beli dimana? ada nggak? ada, ada, tinta, tambahin es iya, lu kadang-kadang gua nggak tau gitu loh, eh, lu yang aja, lu langsung kopi, langsung americano kan orang, nggak semuanya mikroamericano ada eh, americano 18 ribu ada kopi staring 4 ribu, ya, 4 ribu, kadang 3 ribu, ya Allah nambah S1, go plan eh, sebenernya tuh sama aja, kopi, gua kan bicara americano karena dibranding sama cafe-nya oh, penambasador cafe oh, ngeri mantap sekarang nggak? kayaknya contoh, beli di kopi panda ada americano kayak gitu bisa, ya kan oke, jadi ini segala situasi ya, kalian bisa cobain ya nah, ini kan adalah opini kita ya, review terbaik diri kalian kalian cobain sendiri, kalau misalnya ada yang salah review, kalian komen di bawah iya misalnya pas, yang ice cream tadi bilangnya, bang, itu kan ada kontnya nah, misalnya gitu kan, itu yang review tadi ya iya nggak ada mendingan kalian cobain dulu, baru komen ya ada komen juga, bos bos, kenapa orang ngeliat bintang jatuh apa daeran? kenapa? orang saya aja ngeliat bintang jatuh kerat-keratan nggak heran loh, bos maksudnya, berbintang, maksudnya maksudnya gua urusin dulu, kayaknya nggak ngerti gitu loh, ya gua kasih tau nih, mana, ya kan oh, lu udah nyampe, udah nongkrongan udah, udah nyampe kayaknya, gua langsung ngebayangin jatuh gitu ya jadi seperti itu ya, untuk review kita kali ini ini rekomen ya apalagi kalau kalian menggunakan device slimnya rospa slim, ini kalau kalian kasih liquid ini, udah selasung auto-kawin kayaknya udah, ini banget, klop lah, betul nggak ada minus-minusnya kan pokoknya selalu, eh, kawin banget rasanya mantep ya wanda pulang-pulang mau langsung nantongnya tar wanda sekarang kumisan ya hahaha 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 ya gua kumisan dari dulu, kenapa? oh tapi ada yang baru lagi, bet oh, kenapa tuh? jenggotan hahaha 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 enggak, karena gua mungkin hahaha oh, tapi tebel hahaha akar-perakar gitu ya enggak akar, gua jenggotan makanya gua juga jangan lukerol enggak, gua kalau lukerol, dia nunggunya kebawah jadi jenggot dia sebetulnya tanam benang cuma keluar nah, tanam benang, tapi jangan luker benangnya keluar jadi jenggot hahaha hahaha jangan lupa klik tombol lonceng di sebelah kanan menarik kasih selanjutnya dan dari gua sekarang pada tiga pada tiga pada tiga dari mana mentors? taki